Oke, saudaramu ditangkap polisi gitu, maksudnya? Ya, itu kenapa Iva itu ditangkap polisi? Nah, terus, dia itu katanya, itu dia bikin tuntung, ternyata begini apa, dia itu terus, air kan ada etasnya, air panasnya itu, nyiram anak bosnya yang kecil. Ha, terus? Nah, terus, dua hari yang lalu itu masuk ke rumah sakit, nanti kemarin ikuti petulis tangkap polisi, nah hari ini dia katanya ke pot, ke pengadilan, ya itu kemarinnya agak gitu. Nah, terus, kemaham itu telponnya pasti gak tahu harus gimana, pas pas si telpon itu di jam 12 malam lebih itu, waktu lebih tinggal juga. Hmm, 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 terus? Nah, terus abis itu, eh, tadi jam 10 itu, dia itu telpon katanya, itu polisi minggak jaminan seribu. Oh, ha, 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 terus? Nah, terus aku telponnya tuh gak bisa, gak bisa ke sana, aku harus kerja. Aku nanti suka ada orang ke atas, mau benerin toilet juga. Oh, kenapa? Iya, harus. Makanya, kok aku gak dilih deal terus. Nah, terus, apa gimana itu, mbak? Kalau misalnya itu gak bisa datang, terus gimana, mbak? Terus kan aku tadi tanya nomor agency-nya dia, kan? Nah, terus nanya nomor agency-nya dia, agency-nya gak, gak itu loh. Dia angkat tangan loh agency-nya. Dia bilang kalau misalnya masalah itu, Terus suruh urus diri, Kak. Terus nanti suruh bawa ke agensinya, itu anaknya itu suruh balik ke agensinya, soalnya kan gak bisa lagi ke tempat masjidannya. Terus itu suruh ke tempat agensinya, kayak gitu. Dia bilang, mas kok agensinya akan-karena kayak gitu, sama sekali gak itu. Itu apa, emang harus? Oke, itu adalah kesalahan pribadi yang gak ada hubungannya sama agent ya. Jadi di situ ada, itu adalah kesalahan pribadi dia. Dan masalah jaminan itu, karena semua orang pasti kayak gitu, sayang. Jadi kalau masuk penjara atau ditahan itu, biar dia jadi tahanan luar. Jadi biar dia gak ditahan. Jadi kemungkinan besar, setelah bayar itu, dia biasa keluar dari penjara sementara itu. Setau saya, kalau dia tinggal di agent, itu tanggung jawab agent. Sampai berapa lama pun, itu adalah tanggung jawab agent. Jadi kalau agentnya gak nangguh... Tinggal di situ, tinggal di situ, dia berarti gak bayar sampai urusannya selesai. Soalnya kalau gak salah itu sama bilang, mas harus tinggal di agent, kayak gitu. Kalau gak salah tadi, polisinya ngomong kayak gitu. Bisa jadi sampai setengah tahun, sampai satu tahun. Kasusnya Mbak Sofi aja gak selesai, hampir satu tahun. Satu tahun lebih. Oh, itu kasusnya hampir selama kayak gitu juga ya? Enggak, kalau Mbak Sofi dituduh mencuri. Tapi pada kenyataannya, dia bilang dia benar-benar mencuri. Oke. Kayak saudaramu itu seperti apa kenyataannya, kan kita sama-sama gak tahu ya? Jadi kita gak boleh berasumsi juga tentang apa. Jadi kita punya asumsi tidak bersalah kan? Praduga tidak bersalah, boleh dong. Jadi saya tidak akan menyalahkan saudaramu. Tapi apa yang dilakukan oleh saudaramu, menurut undang-undang sini, dan sampai anaknya sakit, itu memang salah, sayang. Oke. Nah, jadi terbukti menyiram atau enggaknya kan hanya polisi saja yang bisa menentukan. Nah, yang kamu khawatirkan sekarang adalah bagaimana caranya ngasih uang ke saudaramu? Nah ini, seharusnya kan agency ini setahu saya. Itu dulu Mbak Sofi itu yang jemput saya, karena dulu bagaimanapun dia adalah anak buah saya. Tapi saya waktu itu sudah gak kerja di agent tersebut. Jadi saya yang jemput Mbak Sofi, saya pinjemin uang, setelah dia keluar dari penjara, dia membalikin dan sempat tinggal sama saya. Jadi itu tergantung agentnya mau tanggung jawab atau enggak. Nah itu ada tangan loh. Dia gak mau loh itu. Tadi aku udah telefon agency, kata dia itu bukan urusan dia. Masalah itu, itu harus urusannya dia sendiri. Kayak gitu. Masalah jaminan-jaminan itu. Oke. Masalah jaminan-jaminan itu, dia tidak bertanggung jawab gitu maksudnya. Bisa? Iya memang, bukan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabnya agent sih Mbak, tapi masalahnya minjemin bisa dong, atau kamu yang minjemin duluan. Oh, oke oke. Oh, oke oke. Enggak boleh. Agent itu memang tidak ada tanggung jawab untuk bayarin dia. Oke oke, great great. Jadi kamu ngomong sama agentnya, boleh enggak? Soalnya kan saya gak bisa keluar Mbak. Kamu kirim uang ke agentnya itu, biar adik saudaramu itu bisa keluar dari situ. Oke. Jadi biar dia bisa keluar dulu. Yang penting kan dia bisa keluar dulu. Berarti tanggung jawab agent sih itu kalau misalnya itu orang udah diantar ke tempatnya, dia itu udah tanggung jawabnya. Tidak diantar ya sayang? Tidak, tidak. Polisi tidak akan pernah ngantar orang tahanan. Enggak, enggak. Kalau misalnya aku, 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 aku. Misalnya aku ada orang, aku nyuruh orang itu buat nganterin duit ke kantor polisi, terus nganterin Mbak Ipargu itu ke agency, berarti itu selama udah di agency, itu udah tanggung jawabnya agency gitu ya? Seharusnya tanggung jawab agency. Jika agency tidak tanggung jawab, bawa aja ke KJRI. Oke, oke. Oke. Itu dia belum ke KJRI, sayang. Itu belum ke KJRI. Jadi dia harus naruh uang jaminan, dia boleh pergi dari situ. Jadi dia menaruh jaminan seribu atau lima ratus menjadi tahanan luar. Ngerti enggak? Oh, oke, oke. Oh, yaudah, yaudah, berarti kalau misalnya udah aku anterin itu suku-kuku udah di agency, berarti itu udah tanggung jawabnya agency sama persi jangan hok-hok-hok nanti ya? Iya, seharusnya. Kalau dia agentnya tidak tanggung jawab, maka kamu boleh lapor sama KJRI. Bentar KJRI yang akan telpon agentnya. Jadi agentnya yang mana? Pertama, kamu datang ke agentnya itu, karena kan saya tidak tahu ini, dia pinjem cop atau seperti apa. Tapi kalau dia pinjem cop, kalau yang dia tempatin tidak tanggung jawab, laporkan aja sama KJRI. Karena konsul terbaru KJRI itu sangat bagus sekali, Pak Zul itu. Jadi langsung turun di lapangan-lapangan saya, sangat bangga sekali dengan konjen yang baru ini. Oke, oke. Siap, selagi saya masih ada waktu. Karena saya masih di Hongkong. Kalau saya tidak di Hongkong, saya tidak bisa mengangkat telponmu. Karena telponmu itu tidak ada nomernya. Oke, terima kasih banyak-banyak ini ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak ya. Yuh, bye-bye. Oke, jadi buat teman-teman, ini yang terjadi ya, nyiram anak majikan dengan air panas susu. Jadi, sampai masuk rumah sakit ini sangat bahaya sekali ya. Jadi, buat teman-teman, lebih berhati-hati lagi bekerja ya. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana, kadang-kadang saya tuh jadi sedih ya dengernya ya. Kenapa sih kita punya banyak masalah? Kalau kamu terpancing emosi oleh majikan, jangan sampai berakibat fatal pada dirimu sendiri ya. Saya selalu mengimbau buat teman-teman, jadi lakukan yang terbaik dengan cara kalian, tapi bukan berarti harus mengakhiri kontrak itu dengan sesuatu yang sangat mengenaskan. Jadi, saya tidak menginginkan terjadi sesuatu dengan kalian semua. Jadi, harapan saya adalah sepenuhnya jaga diri baik-baik, kerja pinter, kerja smart, pakai hati, dan jika sudah tidak cocok lagi, tinggalkan majikan. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri, hingga akhirnya kamu masuk penjara. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.